Pemirsa Satuan Polair Polresta Barelang menggagalkan penyelundupan delapan wanita calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Para calon PMI tersebut diamankan di tengah laut saat dibawa dengan speedboot. Video amatir milik anggota Satpolair Polresta Barelang ini sebagai bukti kondisi para calon PMI legal yang hendak diselundupkan ke Malaysia melalui pelabuhan tikus minggu malam. Para wanita calon PMI legal ini dibawa dengan speedboot yang dikemudikan wuzakir di perairan pulau belakang padang. Tersangka merupakan anak buah dari AD, DPO yang ditugaskan mengantarkan delapan calon PMI legal ini ke Malaysia. Pengiriman dilakukan bertahap dan tengah malam untuk mengelabui petugas. Calon PMI dimintai biaya 7 hingga 11 juta rupiah. Tekong ini sempat dari speed dan meninggalkan delapan PMI yang masih ada di speed sehingga ditabrakan ke bakau, hutan bakau. Nah mereka ini direkrut oleh siapa bang? Mereka ini direkrut yang ada yang dari Surabaya itu ada inisial I, Ibu I itu sebagai agen. Dia yang memfasilitasi semua mulai dari tiket, paspor dan juga untuk rapi tes. Sampai dia di Batam itu sudah ada yang menjemput. Nah ini yang kita sedang cari yaitu inisial A. Untuk biaya itu hanya dua orang yang diminta. Yaitu ada yang sebesar 6.500.000, ada juga yang sebesar 11.000.000. Muliati warga Lombok yang menjadi calon PMI legal ini mengaku dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor, Malaysia. Muliati dan rekan-rekannya tidak mengetahui jika akan diperangkatkan secara ilegal. Empat bulan tidak dapat gaji. Apa yang di, pekerjaan apa yang dijanjikan? Bantu rumah tangga, Pak. Polisi masih memburu seorang wanita warga Malaysia yang menjadi agen para calon PMI. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun menjara serta denda 15 miliar rupiah. Gusti Jinosa, AI News, melaporkan.